Intro Rapat paripurna ini selain dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto serta diikuti oleh Auditor Utama Keuangan Negara 5 BPK Republik Indonesia Selamet Korniawan dan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jambi juga diikuti oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah di arah Provinsi Jambi atau LKPD tahun anggaran 2022 yang telah selesai diaudit oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya disampaikan oleh Gubernur Jambi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan audit atas LKP Provinsi Jambi dan memberikan pendidikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-11 kalinya Nah kita minta Kepala Perwakilan kembali menguasikan dengan baik kita menawasi betul kerja, kinerja, regulasi sudah ada jelas loh ya saya merasa belum puas diri saya dengan hasil bahwa memang kita WTP saya tahu bahwa di dalamnya masih ada tidak puas dengan BPD yang saya pimpin karena masih ada yang melemah-lemah di semua BPD kita ya itu saja saya pilih evaluasi saya nggak detil nanti saya malam keharapan ada ini swastam saya lihat nanti ya lemahnya mungkin di OPD mana nih Pak? ya ada OPD yang berulang-ulang misalnya OPD dengan anggaran besar? ya lemahnya juga di situ saya lihat OPD apa itu Pak? contoh misalnya nasihatan lah nasihatan kan? nah itu yang kita benar-benar itu suing kita kan? nanti kita lihat ya pendidikan gimana Pak? pendidikan semua PEN? pendidikan waktunya nggak tahu detilnya PU nggak? PU nggak begitu besar ya intinya saya juga dimasih dengan media semuanya dan kita juga ingin nanti media juga keborong semua koleksi juga kerja-kerja staf saya di lapangan ya soal 20 dari Jambi Reza Fenderiski Bungo TV